Intro Nah, namanya siapa? Risa, kalau kamu? Risa Risa, kamu bajunya berdua Gimana? Puasa 30 hari 4 Puasa kan? Puasa Puasa, panjang? Ada yang polo? Tidak Tidak Alhamdulillah, kamu berdua sudah berapa lama? Nanti masuk training ya Hari masuk kantor pertama, seusai libur panjang lebaran, Wira Peto mendapat kehormatan untuk menyampaikan hikmah Idul Fitri dan halal bihalal di kantor terang abadi Media Group yang dihadiri semua staff dan karyawan TA Media Group Sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Idul Fitri, 1439 Hijriah, sekaligus memasuki hari pertama kerja halal bihalal dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Tetap ada semangat? Tetap ada semangat? Tetap ada semangat? Semangat Coba saya penyitarnya, moto yang pertama apa? Halal bihalal! Seperti kita ketahui ini, pemirsa TATV halal-bihalal memiliki filosofi bahwa orang yang punya salah dan bermusuhan itu sedang melakukan yang haram kepada yang lain. Sehingga perlu dihalalkan dan saling menghalalkan antara anak bangsa. Sehingga tak ada haram dan dosa antar sesama serta kembali pada kerukunan dan kesatuan. Wakil Direktur TATV Ibu Yasinta Titi mengatakan bahwa melalui acara halal-bihalal ini, semoga bisa dijadikan wadah untuk saling memaafkan dan meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat, sesuai dengan visi dan misi dari TA Media Group. Akhirnya, ada satu solusi yang harus kita tindakan, itulah yang menjadikan program itu bagus. Satu lagi, bahwa dengan perbedaan kita harus beda dengan TV-TV yang lain, dimana kita bisa memegang, kemudian kita bisa bergandeng tangan, atau kita bisa bekerjasama dengan klien. Jadi, ketika klien tersebut yang memilih kita, entah itu radio, entah itu TAE, entah itu TV, entah itu Solotras, atau Dika Bekri, ada nilai-nilai keunggulan. Ada nilai keunggulan dari yang lain. Inilah saatnya, kaum muda, teman-teman muda yang produktif, mempersembahkan hal-hal yang semakin kreatif, dimana kompetitor kita semakin lama, semakin juga meningkatkan. Jadi, jangan sampai saya dan teman-teman ini ketinggalan dengan perkembangan. Oleh karena itu, saya ingin ajak, senatiasa kita berubah, mengubah, dan pada saatnya kita dalam tindakan yang sama. Dan biarlah pagi, kesiap ini menjadikan kita semakin luar biasa, dan pada akhirnya ganteng tangan ini senatiasa kita tuangkan dalam hati. Bapak Justus Budianto sebagai Direktur Utama TA Media Group, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai yang dipimpinnya, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Dirinya juga menambahkan bahwa tema halal-bihalal kali ini diharapkan bukan hanya slogan, tetapi juga bersama-sama dapat menerapkannya dalam lingkungan pekerjaan maupun tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Teman-teman semua, mungkin hari ini adalah hari pertama kita masuk. Saya merasakan, saya tadi dengerkan pujianya Nuni, tapi saya merasakan, wah ternyata Nuni ya pinter nyanyi ya. Padahal orang yang menyanyi itu, ya itu adalah pertama itu pakai pernafasan, kedua pakai hati, ya kan, nggak bisa asal mulutnya buka begitu kan nggak bisa, nggak bisa, nggak didengar, nggak enak. Nah, pasti nalurnya Nuni ini adalah sesuai dengan apa yang diujikan, apa yang dinyanyikan. Nah, saya merasakan bahwa apa kata-kata tadi yang ditulis itu, ya itulah kira-kira buat kita semua. Teman-teman semua, hari ini kita halal-bihalal berarti, saling memaafkan, buka lembaran baru, ya, kita berarti mulai membuka catatan baru, kita mulai kerja keras baru. Kita ini adalah industri kreatif. Jadi kita harus kreatif. Orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang kreatif. Semua harus berfungsi. Satu dengan yang lain harus bisa melengkapi. Satu dengan yang lain harus bisa saling mendukung. Kita di sini tim. Tim itu saling melengkapi. Tim itu saling mendukung. Tim itu saling menutup kekurangan teman kita. Itu tim namanya. Apalagi dunia penyiaran. Ya, industri kreatifitas. Kita ini jualannya kreatifitas. Karena saya percaya, DA Media Group, sebentar kita punya gedung baru, kalau orangnya tidak baru, SDM-nya tidak baru, itu tidak seimbang. Saya pesan, ayo teman-teman semua, hal-hal-hal ini adalah sebuah momentum. Kesempatan buat kita saling memaafkan. Kita hilangkan catatan. Catatan yang lalu. Yang lama sudah berlalu. Ya kan? Yang baru, hari ini baru. Hari yang baru. Rezeki yang baru. Semangat yang baru. Berkat yang baru. Kehidupan yang baru. Tim yang baru. Suasana yang baru pula. Jadi itu semua diciptakan, dimulai dari diri kita sendiri. Bukan dari orang lain. Ya kalau orang lain, kita nanti menunggu orang lain berubah, kita akan tidak bisa berubah. Jadi semua dimulai dari diri kita. Kalau kita mau memulai suasana baru, situasi baru, saling memaafkan, jadi jangan menunggu, kita dimaafkan orang lain. Kalau yang namanya hal-hal-hal itu, kita dulu memulai memaafkan orang lain. Kalau kita bisa memaafkan orang lain, pasti kita juga dimaafkan orang lain. Jadi semuanya diawali dari diri kita sendiri. Bukan orang lain. Saya percaya di TAMG ini, nanti ke depan pasti maju. Di sini ada radio, ya, ada televisi. Lalu, televisi kan ada dua, analog dan digital. Itu transisi. Lalu ada enterprise. Ada tabloid. tabloid, saya ganti ya. Solo truck sekarang. Nah, saya berharap semua ini lebih maju. Masing-masing PIC berpikir untuk maju. Masing-masing PIC berlomba, berjuang untuk bisa maju. Maju dalam arti pertama adalah maju di dalam berkarya. Kedua, maju dalam omset. Maju di dalam perubahan. Ya, sekali lagi kembali ke topiknya halal-halal. Saya pesan, tidak panjang melebarkan. Pesan saya, yuk, kita maafkan. Kalau ada salah dari, sama, Mas Tri, saya minta maaf. Dari Pak Warso, dari Mas Heru, dari Mbak Yohana. Yang jelas, intinya satu dengan yang lain, kita ini, halal-halal, minta maaf. Ya, yang lama diperlupakan. Tapi kita mau buka lebaran baru. Semangat baru, rezeki baru, tim baru, ya, spirit baru. Dan semuanya harus betul. Karena, kalau kita tidak masuk ke perbaruan, kita akan tergeser. Ya, ini menutup. Kalau kita tidak mau masuk, halal-halal ini adalah mengingatkan kita untuk, ayo kita mulai masuk sesuatu yang baru. Kalau tidak masuk sesuatu yang baru, kita akan tergeser. Kita akan ditinggal. Kita akan tergeser, kita akan ditinggal, dan kita akan dikusur. Pasti itu. Jadi saya ingatkan anak-anak muda, ayo berkarya. Anda asetnya TA Media Group. Saya percaya, saya mendukung sekali, ya, dengan hari ini, ya, halal-halal ini, saya percaya, saya akan mendukung penuh TA Media Group mulai sekarang. Semua divisi. Dan saya tepuk tangannya. Ya, tepuk tangannya satu menit. Setelah diisi beberapa paparan singkat dari Bapak Justus Budianto sebagai Direktur Utama TA Media Group, acara dilunjutkan ramah tamah dengan seluruh warga TA Media Group di kantor TA TV. Baik, terima kasih. Dan kita mulai dikira halal-halal bersama TA Media Group. Musik. Semoga dosa-besar kita di tahun sebelumnya dilebarkan hari ini dan hari ini menjadi saksi semangat buat TA Media Group. TA Media Group! TANYA! TANYA! TA Media Group! TANYA! TANYA! Terima kasih telah menonton!